Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Makanya Allah berfirman Allah menciptakan kalian manusia dalam ahsani taqwim Kata para ulamah li tafsir, Ibn Kathir dan selainnya Imam Sa'adi juga Ahsani taqwim yaitu ahsan surah wa ahsan al-qawmah Ahsan al-taqwim itu apa? Coba sebaik-baik anatomi dan fisiologi Coba Allah ciptakan Makanya sekarang ketika puasa perlu ditelaah Dari sisi ukrawi gimana, sisi duniawi gimana Ramadan yang 11 bulan ngacau Ramadan ini untuk membersihkan Dari sisi duniawi, dari sisi ukrawi Yang tadi 11 bulan ngomongnya gak dijaga Puasa hati-hati Barang siapa puasa Tapi omongannya tetap dusta, ghibah, namimah, mencelah, memaki Kata-kata kotor, kata-kata purnu Berbuat maksiat, kejahilan dia Kemudian Allah gak butuh puasa dia Orang lapar, hanya nahan lapar, nahan minum Gak butuh Makanya ketika puasa evaluasi Kalau Ramadan Lisanya masih ngacau Gak dijaga Ramadan matanya tambah liar Jelalatan Ramadan tangannya tambah Buka hp gadget yang dibuka Website gak jelas Website yang haram Ramadan Kakinya melangkahkan ke Hal-hal yang haram Maka perlu dievaluasi Solat dia dievaluasi Baca Al-Quran dia dievaluasi Ya amalan ibadah dia dievaluasi Khawatir Solat dia Baca Al-Quran dia gak diterima Di sisi Allah Makanya Allah berfirman Inna solatat tanhanil fasyak wal mungkar Solat itu untuk Mencegah manusia dari Fuhush dan mungkar Kok Ramadan tambah berbuat maksiat Berarti perlu dievaluasi Dari sisi ukrawi Dari sisi duniawi Kok Ramadan perutnya tambah buncit Kok Ramadan pipinya tambah tembak Kok Ramadan Masya Allah berat badan naik 20 kilo Wah ini perlu dikoreksi Ramadan itu bersihin racun Dari sisi ukrawi Ramadan gugurin dosa Nambah iman Dari sisi duniawi Bersihin racun Kemudian apa? Meningkatkan imun kita Coba kalau untuk melihat Sebagai penelitian Orang yang puasa 3 hari Berturut-turut Sel darah putih bisa meningkat Dan imun juga meningkat Coba lihat Anjing, kucing Ayam Burung Ular Semuanya kalau sakit Mereka itu puasa Kenapa Allah Jadikan mekanisme Tubu mereka seperti itu Mana mungkin ada Burung Kemudian dia Pilak-pilak Minum CPM Tidak mungkin Dia puasa Kenapa? Dengan puasa Imun dia naik Sel darah putih dia naik Untuk bunuh Bateri Coba Ini Hewan Manusia juga demikian Makanya Nabi Bersabda Riwayat termidi Dihasalkan Sya'albani Kata Rasulullah Apa? Kalau ada orang sakit Di antara kalian Jangan dipaksa makan So Bimbingan Nabi Kalau ada anak istri Anda sakit Jangan dipaksa makan Itu mekanisme Tuhan tubuh dia Kalau orang sakit Lidah pahit Orang sakit Enek Mual Nggak nafsu makan Demam Itu mekanisme Untuk apa? Biar tubuhnya kosong dulu Racun-racun dibersihin Ketika recovery Baru nafsu makan naik Baru tubuh siap Untuk makan Coba Hikmah Nah